Halo, saya Yatuk Tafia. Sekarang saya mau ngajak ngobrol sahabat lama, tapi sebelum itu saya ada titipan ini dulu. Dari My Bojo. Oh, Panky. Oh, Panky suatu loh. Ini, sebentar-sebentar. Dia selalu ingat sama kamu. Oh, luar biasa, Panky. Ini pacar sama saya. Panky, Bapak, terima kasih. Ini belum habis? Udah dikasih ini lagi? Titipan? Thank you, thank you. Ini adalah partagas nomor empat. Ini jagok, Roy. Ini jagok ya? Kenapa? Apa? Karena saya kan dijodohin sama Allah yang jodohin, tapi yang ngasih jalan kamu. Iya, iya, iya. Dan sampai orang menyalahkan kamu, bahwa kamu itu menjodoh-jodohkan saya dan Panky, sekarang kamu cerita. Bagaimana? Bagaimana perjalanannya? Yang saya tahu. Oke, oke, oke. Pertama terima kasih dulu untuk Mbah Panky. Iya. Saya sebut Mbah Tuwalia. Hahaha. Sama-sama Opa. Hahaha. Panky, terima kasih. Ini belum habis. Ini udah satu lagi. Ini partagas nomor empat. Yang saya dengar, ini Pak Harto paling suka cerutunya dari Kuba, partagas. Iya. Nah, ceritanya adalah, kenapa saya jodohin? Sebenarnya bukan jodoh, mereka jodoh sendiri. Jodoh sendiri ya? Jodoh sendiri, kenapa? Yati Oktavia ini adalah seorang cewek yang sangat-sangat amat cantik ketika itu. Amin, Masya Allah. Amin, amin. Yati Oktavia, seluruh cowok pengen punya dia. Masalahnya dia sudah punya keluarga, tapi dalam keadaan krisis. Sorry, bener gak? Bener, tapi udah-udah krisis banget. Udah krisis banget. Dari saya cuma lihat ini krisis banget, kemudian ini Panky, ini sahabat saya. Sahabat satu kamar, kadang-kadang kita pakai celana kembar, pakai pakaian kembar, sehingga orang pikir kita ada apa-apa. Jaman-jaman miskin waktu itu. Panky masih lumayan. Saya masih gelandangan, saya masih numpang di sana-sini. Panky masih punya saudara-saudara kakak dan Om. Di Sleepy. Dia dari keluarga orang berada gitu. Amin. Dan dia naksir Yati. Jadi di dalam pembicaraan kita dia naksir banget Yati. Minta dikenalin? Minta dikenalin. Saya kenalin. Kemudian, ya mereka berjalan dengan sendirinya. Karena ini dalam krisis, kemudian ada pemuda paling ganteng, memetak kecil itu. Lagi krisis juga. Lagi. Oh iya. Lagi krisis juga. Saya pikir kalaupun mereka nikah. Akhirnya mereka nikah. Paling 2 bulan cerai ini. Kenapa? Yati Otavia ini. Waduh. Yang naksir banyak banget. Pangkisuto yang naksir banyak banget. Jadi 2 pasangan yang godanya begitu besar. Tapi luar biasa kalian. Luar biasa. Sudah berapa tahun? 42 tahun. Jalan Pak Buda. 42 tahun dan hampir setiap hari mereka ketuk. Ini pasangannya. Oh luar biasa. Kayak ini, kayak rantang dan isinya. Lu aja masih meragukan ya kalau hubungan aku dengan Pangkis itu akan berubah sampai sekarang. Gue sendiri juga ragu. Iya, karena kan. Ya ampun. Tau sendiri juga juga. Pleboynya. Banyak kan Pangkis ya Pak. Ya tapi kan itu sudah masa lalu ya. Yang penting sekarang ya. Hidupku. Amin. Alhamdulillah sampai sekarang 42 tahun. Hebat ya, 42? Kok kamu tahan sih sama Pangkis? Kadang-kadang gue juga kesadar. Udah 42 tahun. Tapi memang jodoh ya Roy. Ini jodoh. Jadi, ini antara jodoh. Setia atau putus asa, tapi luar biasa. Apapun pasangan mereka kalau boleh dapat piala, menurut saya mereka mesti dapat piala, kestiaan, mereka luar biasa. Sejujurnya, saya angkat topping untuk kalian berdua. Cinta energi, cinta kalian luar biasa, saling mencintai. Amin. Bahkan anak-anak sekarang ya, satu tahun udah di anniversary, udah-udah dirayain. Karena kok bisa bertahan satu tahun. Gini, 40 tahun. Garang anniversary, garang. Gak pernah. Kecuali keluarga, nah itu sampai saat sekarang. Yang penting gini Roy, pertama aku sama Pangky juga ragu. Apa gue nih bisa bertahan, ya kan. Karena gue gak mau gagal juga. Satu kali gagal, gue gak mau gagal kedua kali. Itu agak was-was juga, Roy. Dan waktu itu kan kita tetangga ya. Gue cerai, lu cerai, dicerai, cerai, cerai. Bukan ini gue yang buat masalah, bener gak? Mereka ngabur-ngabur-ngabur di rumah gue. Iya, di rumah gue. Ngabur, ngumpet, ngumpet. Sempet, nginep. Diumpetin sama Mbak Tuti. Iya, saya umpetin mereka. Tapi itulah artis persahabatan. Ini Yati Otavia ini sahabat saya yang paling baik. Luar biasa dia. Apapun ya, mereka luar biasa. Pangky, Yati adalah sahabat saya dari muda sampai hari ini. Mereka luar biasa. Dan kita juga bukan sebagai sahabat saja, kita mengaku sebagai saudara. Lebih dari saudara? Lebih dari. Tapi awalnya laki gue tuh curiga sama lu. Semburu? Kurang ngajar lagi. Awas lu, Bang. Apaan semburu? Ini udah kayak saudara. Curiga. Oh, yakin udah saudara gue. Lu curiga sama gue, awas lu. Awalnya, dikira kita ada. Oh, ada apa-apa. Karena waktu itu Yati Otavia sangat populer. Dan kita kan juga adegannya hot-hot. Padahal kan kita nggak ada apa-apanya ya. Di luar film, kita masing-masing. Dia punya pengembar. Ya, siapa yang nggak mau mayat tiga-tiga tuh. Wah, dia sangat populer, sangat seksi, sangat man. Keren, keren. Ya, sekarang saya dan Pangky tinggal menikmati hidup aja bersama cucu-cucu. Eh, apa kabar, Pangky? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Anak, happy. Baik juga. Iya, iya. Iya, iya. Dia memang Tuhan memberikan saya penolong, yaitu anak. Dia tidak pernah semburu sama orang. Dia selalu ngerti lakinya Ronald. Ya. Yang sangat. Itu yang penting. Yang penting. Kalau yang lain mungkin udah kabur. Ya, udah kabur. Udah kabur. Nggak tahan. Nggak tahan. Kalau jadi istri saya kalau ngerti, pasti jarang yang tahan. Tapi anak Maria tahan. Udah berapa tahun? Saya 33 tahun. Masa Allah. Luar biasa ya. Ya. Luar biasa. 33 tahun. Dan cucu berapa sekarang? Cucu 7. Kamu berapa? Sama 7. 7. Luar biasa. Udah kuliah dikaji. Cucu udah kuliah di IGC? Udah dong. Luar biasa. Saya baru SMP kelas 3. Sekarang kita berdua itu tinggal menikmati hidup aja ya Roya. Iya. Udah. Mudah-mudahan. Pertama sehat. Kemudian keluarga baik. Punya cucu baik. Yang penting jangan ada badai-badai lagi. Udah lewat. Udah lewat. Udah nggak tahan kalau. Udah jaman udah beda. Udah beda. Selama kita dulu ya. Terima kasih ya. Kita lagi susah juga. Kamu nolong saya. Saya juga nolong kamu. Ya kan. Jadi kita curhat-curhat. Luar biasa. Sama satu sama lain. linesa. Tantuh. Tapi untuk sekarang. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Anak-anak sekarang apa persahabatan without stool? Artinya bersahabat bener-bener. Udah kayak saudara, ya. Karena menganggap kita saudara. Nah, karena menganggap saudara, jadi kita gak ada offer apa-apa. Luar biasa, luar biasa. Gak berasa kita udah bersahabat 45 tahun, kira-kira. Gua 42 tahun. Dulu sebelum 42 tahun tambah 7 tahun, berapa? 50 tahun. 50 tahun, kita bersahabat 50 tahun. Selama umur gue. Ketika Kampus Biru, Yati Orta Viet sudah stock. Saya baru datang dari kampung. Lihat dia, udah kayak diawang-awang. Amin. Emang. Sampai terakhir kita sinetron ya. Sinetron, masih sama-sama. Tapi film udah enggak ya. Film layar lebar, saya masih ada beberapa. Tapi kita gak pernah ketemu lagi. Kalau saya, layar lebar udah enggak. Oh, saya? Ya. Udah males? Bukan udah males, udah beda ya. Jadi ada yang nawarin, tapi tidak menghargai nilainya. Gini-gini juga kan masih mata duritan. Penting itu. Bener gak? Iya, iya, iya. Untuk saat sekarang, kita bersahabat. Sampai tua begini, Alhamdulillah, Roy. Kita tetap harus jaga. Walaupun kita dulu pernah ada kles-kles, tapi kerigil-kerigil kecil. Gak ada masalah. Iya. Dan kita baik lagi, bersahabat lagi. Dan satu kali lagi, soal kejodohan, saya minta maaf, pengutir bawa-bawa. Oh, iya, iya. Supaya clear. Supaya clear. Makasih. Saya termasuk bangga ikut terlibat di dalamnya. Yang penting. Karena ternyata sukses. Sukses, amin. Kalau kalian gagal, saya ikut berdosa. Tapi kalian sukses, memilih rumah tangga sampai cucu-tucu. Amin. Tanpa pernah ada skandal. Sama sekali. Ini pasangan luar biasa. Sekali lagi salam saya buat Mbah Pang. Saya sebut Mbah Haja biar kelihatan tua lo, Pang. Ya. Ya. Panggi. I love you. Udah. Oke. Sahabat YouTube TV Adana Martin. Sampai disini enggak mengumpul saya bersama Mas Roy Martin. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan bersama sahabat-sahabat saya yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.